Intro Sederah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2014 hari ini diperingati dalam sebuah apel bersama yang digelar oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua bekerjasama dengan Kampus IPDN Papua, Bupar Wena yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinain. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada hari ini, Kamis 5 Juni 2014 digelar pemerintah Provinsi Papua dalam apel bersama yang diikuti oleh para pelajar pergeruan tinggi, perbankan, dan setiap SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan bertindak sebagai pembina apel Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinain. Sementara itu sejalan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati hari ini. Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinain berharap agar dapat berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat di tanah Papua. Dirinya juga menghimbau agar seluruh masyarakat Papua ikut menjaga dan melestarikan lingkungan dengan menanam berbagai tanaman yang merupakan komoditi unggulan di Papua. Ini merupakan satu langkah maju yang dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan juga bersama Direktur IPDN tadi, dan juga semua komponen untuk kita sama-sama bergaringan tangan untuk menghijaukan tanah ini, tanah Papua ini penuh dengan kelestarian dan merupakan paru atau nafas hidup bagi dunia di bumi ini. Upacara atau apel bersama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tingkat Provinsi Papua berlangsung di bawah tema Mari kita orang menanam untuk menjaga ekosistem pesisir Papua. Untuk itu sejalan dengan tema tersebut, maka diharapkan peran serta semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif, menjaga kebersihan, serta wajib menanam dan memelihara semua yang ada di pesisir laut Papua tanpa terkecuali. Selain itu pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pencanangan IPDN Kampus Papua sebagai kampus hijau atau percantuhan di Papua. Jadi memang untuk masuk ke Hari Lingkungan Hidup kami sudah tadi di laporan saya yang pertama memang kita mencoba untuk menyesuaikan edapannya tema global itu jadi save your voice, not to the level. Jadi memang sesungguhnya intinya adalah satu langkah untuk melakukan pesisir-pesisir paritaya. Tapi kami kaitkan ini untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pesisir depan akan menjadi ikon, kampus yang menjadi ikon di mana saja karena kami berada di Jatinangor, wujud nyata di Jatinangor tetapi kami ada di Tanah Papua. Nah, orang dari mana-mana dan ini semua dari Aceh sampai Papua ada di Tanah Papua. Banyak orang hari ini bicara tentang buah merah dan banyak orang tidak tahu bagaimana bentuk buah merah yang sebenarnya. Ketika kami menanam, anak-anak ini akan melihat dan menceritakan kepada yang lain bahkan orang yang tidak pernah datang ke kampus ini tidak pernah datang ke Papua lalu mereka melihat, mereka tertarik untuk datang dan melihat sendiri bagaimana buah merah itu tumbuh dan besar itu nyata dan itu ada di kampus ini. Selain menggelar apel dan kegiatan pencanangan peringatan hari lingkungan hidup tingkat Provinsi Papua juga diisi dengan kegiatan penanaman yang mana sebanyak 1.600 jenis tanaman disiapkan diantaranya bibit tanaman buah merah serta sejumlah jenis tanaman lainnya yang cocok untuk kawasan buperwaina. Pada kesempatan yang sama juga dikelar kegiatan penyerahan hadiah lomba oleh panitia yang mana lomba-lomba tersebut telah dilaksanakan sebelumnya dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia. antara lain lomba menggambar, lomba puisi, lomba pidato, karya ilmiah, lomba penilaian sekolah bersih, lomba foto lingkungan.